Oke, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ada dua guru saya yang sudah berubah statusnya ya, dari honorer menjadi P3K. Nah, bagaimana caranya untuk merubah data kepegawaian yang Bapak-Ibu miliki, yang sebelumnya honorer menjadi P3K? Simak video berikut agar paham terkait dengan alur dan proses dari perubahan data dari honorer menjadi P3K. Halo semuanya, sahabat operator Dapodik dan Bapak-Ibu yang sudah lulus menjadi P3K, saya ucapkan banyak selamat untuk teman-teman. Nah, di video kali ini terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang kemarin yang statusnya honorer sudah lulus menjadi P3K, namun pada aplikasi Dapodiknya masih statusnya sebagai honorer. Nah, teman-teman di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara melakukan perubahan data pada aplikasi Dapodik dengan mengubah status kepegawaian dari honorer menjadi pegawai P3K. Nah, teman-teman terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa kemarin ada permintaan data untuk Kabupaten Poso, yaitu terkait dengan permintaan data yaitu SKP3K yang Bapak-Ibu miliki. Kemudian penempatan, nah itu sudah Bapak-Ibu input. Nah, sekarang tugas dari Bapak-Ibu operator sekolah yaitu mengecek data rekan-rekan guru di sekolahnya Bapak-Ibu yang lulus sebagai ASN P3K. Nah, di sini terlebih dahulu kita login ke SPDatadik. Nah, perlu diperhatikan untuk login SPDatadik agar Bapak-Ibu tidak bertanya, ini hanya bisa diakses oleh operator Dapodiknya. Di sini bisa dilihat ya, penggunanya yaitu Dapodik. Jadi, di sini yang berperan adalah operator sekolah. Silakan login terlebih dahulu ke akun sekolahnya masing-masing. Dari SSO dari sekolah yang Bapak-Ibu miliki. Nah, untuk mengecek apakah perubahan data yang dilakukan oleh admin dinas dalam hal ini operator Kabupaten terkait dengan perubahan status kepegawaian. Kemudian, teman-teman operator bisa cek di bagian data PTK. Silakan klik pada PTK. Oke, kemudian kita cari nama guru yang sudah lulus P3K. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat ya. Di sini ada dua guru kemarin yang statusnya honorer. Sekarang Bapak-Ibu bisa lihat di sini ada dua guru yaitu Ibu Indrawati dan Ibu Marianti Bedu. Yaitu rekan guru di sekolah saya yang sudah lulus ASN P3K. Kemudian di bagian NIP bisa dilihat. Sudah ada NIP P3K-nya. Jadi, dipastikan bahwa rekan guru saya ini sudah melakukan perubahan data dari P3K-nya. Bapak-Ibu bisa juga mengecek secara pribadi dengan masuk ke akun masing-masing. Oke, di sini saya akan contohkan bagaimana cara Bapak-Ibu masuk di akun SSO PTK Datadik-nya. Oke, silakan ketikan PTK Datadik. Oke, ini Bapak-Ibu ya. Kemudian silakan ada dua pilihan, bisa yang di atas, bisa juga yang di bawah. Oke, kita coba yang bagian atas. Oke, kita coba yang bagian atas. Oke, kita masuk login SSO. Nah, bedanya Bapak-Ibu, ini adalah milik data PTK ya. Di sini ada PTK Datadik. Nah, untuk mendapatkan user dan password-nya, silakan hubungi operator sekolahnya. Di sini saya akan coba masukkan datanya terlebih dahulu. Ibu akan dibawa ke akun pribadi data PTK yang Bapak-Ibu miliki. Nah, di sini akan ada nama dari Bapak-Ibu, yaitu Ibu Indrawati. Kemudian kita akan lihat di... Oke, selanjutnya Bapak-Ibu silakan masuk di bagian ini, yaitu Biodata. Kemudian masuk di bagian kepegawaian. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini statusnya sudah P3K. Kemudian di sini sudah ada SK pengangkatannya. Nah, diartikan bahwa Ibu Indrawati ini sudah ditarik datanya atau sudah dirubah datanya oleh admin dinas. Dan sudah masuk kepada manajemen SSO Dapodik Sekolah Bapak-Ibu Operator. Nah, selanjutnya kita akan tarik datanya melalui aplikasi Dapodik. Silakan kita pergi ke aplikasi Dapodik. Oke, selanjutnya Bapak-Ibu Operator Sekolah silakan lakukan proses tarik data. Oke, kita tunggu proses perhitungan datanya. Oke, kita lakukan tarik data. Nah, kita tunggu proses penarikan data dari aplikasi Dapodik ke manajemen SSO Dapodik. Nah, baiklah Bapak-Ibu waktu proses data tarik data 1 menit 21 detik. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian data GTK apakah sudah masuk datanya. Oke, kita coba di validasi Bapak-Ibu. Nah, di sini ada 2 data GTK yang invalid ya. Di sini bisa dilihat sudah masuk datanya ya, yaitu P3K. Jadi, itu saja informasi terkait dengan bagaimana cara menarik data guru yang statusnya honorer menjadi P3K. Di video selanjutnya, saya akan berbagi terkait dengan pengisian data pribadi dari lulus P3K. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.